Indonesia versus Guyana Timnas Indonesia berkesempatan menjajal timnas asal Amerika Selatan, Guyana. Pertemuan ini pertemuan yang pertama kali dalam sejarah. Kedua tim sama-sama tidak tahu kekuatan masing-masing. Indonesia versus Guyana Walau Guyana sebagai tamu, namun Guyana menekan sejak detik awal. Menyerang dengan seporadis, akan tetapi skuad Garuda tidak gentar meladeni Guyana dengan kecepatan dan tusukan-tusukan Pebri Haryadi dari sisi sayap dengan target Ilija sepaso-Jepi. Namun petaka bagi Timnas Indonesia dikagetkan dengan gol pertama Sakwile Agar di menit 8. Boom, 0-1. Skuad Garuda pun bangkit dengan memaksimalkan kecepatan Pebri Haryadi menusuk di sisi kiri. Aksi individu Pebri Haryadi memang luar biasa. Dribbling Pebri meneror pertahanan Guyana, membuat panik back Guyana, sehingga back Guyana melakukan kesalahan dengan handsball di kotak neraka. Sehingga wasit menunjuk titik putih menit 36. Ilija sepaso-Jepi sebagai eksekutor berhasil menyamakan skor boom, 1-1. Kedua tim makin beringas, skor 1-1 bertahan hingga babak pertama usai. Babak kedua, Indonesia maupun Guyana sama-sama menyerang. Pertandingan makin terbuka, berjalan sangat cepat. Beberapa tembakan first time dilepaskan kedua tim. Walau pertandingan ini bertajuk persahabatan, namun Indonesia dan Guyana sama-sama ngotot. Sama-sama beringas, jual beli serangan silih berganti dilakukan. Indonesia tetap memaksimalkan sayap. Alhasil di menit 74, umpan David Maulana dituntaskan dengan sempurna oleh Ilija sepaso-Jepi, boom, 2-1. Skor 2-1 mengunci kemenangan Indonesia atas Guyana, 2-1. Menurut Mimin, di pertandingan ini, skor Garuda Indonesia di semua lini bermain sangat rapi dan disiplin. Terima kasih telah menonton!